Intro Halo semuanya, selamat datang di channel kami, Pulau Mulia TV Kali ini kami akan merekomendasikan 5 anime terbaik versi Pulau Mulia TV yang sedang tayang musim ini Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya Cikidot Yang pertama, Heigi Hiro Kucukur Janggut Siswi SMA Kupungut Ini-mini mengisahkan Yusida, seorang pria berusia 26 tahun yang merupakan seorang staff IT Suatu hari, cintanya ditolak oleh rekan perempuannya Gotou Airi Yang sudah ia cintai selama 5 tahun Waduh, sakit banget tuh Yusida pun depresi dan akhirnya mabuk-mabukan Di tengah jalan, ia melihat Ogiwara Sayu Seorang gadis sekolah yang duduk sendirian Sayu sebenarnya sudah kabur dari rumah selama 6 bulan Dan memilih untuk berhubungan badan dengan berbagai pria Untuk dapat tinggal di rumah mereka Waduh, waduh Sayu awalnya meminta Yusida untuk menginap semalaman Dengan nimbalan melakukan hubungan badan dengannya Tetapi, Yusida mengizinkannya menginap di apartemennya tanpa perlu melakukan hal itu Hmm, untung taniman ya Seiring berjalannya waktu Sayu sepertinya menyukai Mas Yusida Karena kebaikan dan perhatian yang diberikan Mas Yusida kepada Sayu Lalu, bagaimana kisah mereka selanjutnya? Apakah mereka akan saling menyukai? Kalian bisa mengikuti anime ini di channel Youtube Muse Indonesia Yang kedua Ijiranaide Nagatoro-san Ini Mini Menceritakan tentang seorang siswi baru yang menggoda kakak kelasnya Dengan tingkah yang sangat konyol dan mengemaskan Anim Ijiranaide Nagatoro-san Merupakan anim yang sangat seru dan menarik Kisah ini akan berfokus pada dua karakter yang sangat mempunyai sifat berlawanan Yaitu Nagatoro dan Naoto Nagatoro adalah siswi baru di sekolah menengah Yang suka menggoda dan menjadi teman lelakinya yang lebih tua Sementara Naoto adalah seorang lelaki yang sangat pemalu dan penakut Bahkan kepada wanita Dan ia adalah kakak kelas Nagatoro Hmm, semakin menarik ya Apa motivasi Nagatoro selalu menggoda Naoto? Apakah Nagatoro hanya ingin membuat kesengsaraan untuk Naoto? Atau mungkin dia diam-diam menyukainya? Hmm, tentunya membuat penasaran bukan? Selanjutnya, yang ketiga Super Cup Untuk kalian yang hobi monitor klasik Kalian pasti akan tertarik menonton anim yang satu ini Ini Super Cup mengisahkan Koguma, seorang gadis SMA Diamanasi yang hidup menyendiri Yang selalu pergi ke sekolahnya dengan bersepeda Suatu hari, ia memutuskan membeli motor Honda C70 bekas Ia akhirnya bisa merasakan pergi ke sekolah dengan menaiki motor Untuk yang pertama kalinya Aduh, akhirnya gak merasakan capek lagi ya Perjalanan Koguma dengan motor kesayangannya Membuat hidupnya semakin berwarna Tak hanya itu Ia juga bertemu dengan teman sekelasnya Reiko Yang juga pergi ke sekolah dan menandai motor Kebaruan tema dan visualisasi motor jaman dulu yang ngapik Membuat kamu yang hidup di masa Honda C70 Atau bahkan kamu yang tak hidup di tahun itu Tapi menyukai motor klasik Sudah dipastikan akan terpukau Dan selanjutnya Yang keempat Osimaki Ini biasa tini Menyajikan lika-liku cinta yang dialami oleh Sui Harumaru Seorang pemuda berusaha 17 tahun Yang tidak pernah memiliki pacar Ia tinggal bersebelahan dengan seorang gadis bernama Kuroasida Kuroasida adalah seseorang yang menyukai Maru sejak lama Dia juga pernah mengungkapkan perasaannya kepada Maru Namun malah ditolak Hmmmm Maru beralasan bahwa ia menyukai seorang gadis lain Bernama Sirokusakachi Sirokusakachi sendiri merupakan seorang gadis yang sangat populer Dan banyak pemuda yang menyukainya Namun Sirokusakachi tidak bersikap lain kecuali pada Maru Dan membuatnya berfikir bahwa ia punya kesempatan untuk mendekati Sirokusakachi Kisah percintaan mereka benar-benar menarik dan seru Terutama untuk kalian pencinta anime bergenre Romance School Dan yang terakhir yang kelima Tokyo Revenger Dari semua rekomendasi anime yang tadi Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu di setiap episode terbarunya Karena setiap episode terbaru tayang Anime ini selalu masuk trending di Youtube lewat channel Muse Indonesia Anime ini menceritakan seorang Hanagaki Takemichi Yang merupakan pekerja sambilan yang merasa bahwa dirinya pecundang selama hidupnya Waduh Dia hanya mempunyai satu pacar selama hidupnya Yang bernama Tachibana Hinata Namun tidak lama kemudian Dia mengetahui kabar bahwa Tachibana terbunuh Karena terlibat perseteruan pada geng Geng tersebut bernama Tokyo Maji Sehari setelah mengetahui kabar tersebut Takemichi didorong seseorang ketika sedang berada di peron stasiun Dan saat itu juga kertas sedang melaju Ketika dia berada di ambang kematian dan bersiap untuk mati Ternyata dia kembali pada waktu 12 tahun lalu Tepat ketika dia duduk di bangku SMP Masa SMP Takemichi merupakan puncak kehidupan baginya Ketika dia sering bermain bersama teman gengnya Dan mempunyai pacar yang imut Mengetahui dia kembali ke masa lalu Dia pun bertekad untuk tidak melarikan diri lagi Di sini Takemichi bekerjasama dengan adik dari mantannya Yang berprofesi sebagai polisi Yaitu Tachibana Naoto Untuk menyelamatkan mantannya tersebut Lalu berhasilkah ia menyelamatkan orang-orang yang disayanginya Yang sudah meninggal di masa depan Patut kalian ikuti perjalanan Takemichi Yang tayang setiap hari minggu di channel youtube Muse Indonesia Nah itulah rekomendasi 5 anim terbaru terbaik versi kami Bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan rekomendasi anim tersebut tadi? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari anim-anim terbaru yang tayang musim ini Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari kami Terima kasih yang sudah menonton Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax